Al-Fatihah Al-Fatihah Sebaik-baiknya perhiasan dunia Kalian adalah Mutiara yang amat sangat berharga Dan kalian Menempati posisi yang paling urgen Di sisi-sisi Atau di bagian Bagi laki-laki Artinya laki-laki itu tidak akan Perkasah Laki-laki itu tidak akan kuat Laki-laki itu tidak akan Berwibawa Atau tidak akan menjadi Hebat sukses Tanpa dirimu Artinya ada peran kalian disana Baik engkau sebagai seorang ibu Sebagai seorang Istri Atau Juga sebagai seorang anak Dan saudari Namun ada perkara yang Ya mungkin sudah sering Sudah sering sekali Kita hadapi Atau kita lihat Apalagi di zaman Yang Modern saat ini Di masa dimana Gencar-gencarnya mereka Mendakwahkan Atau menyerukan Emansipasi wanita Wanita maju di depan Wanita berada Sejajar dengan laki-laki Yang pada asalnya Mereka ingin Memeluarkan Kemuliaanmu Sebagai wanita Yang ada di rumah Sebagai wanita Yang diagungkan Alik Allah dan Rasul Ya Itu yang mereka Yang jadikan tujuan Karena ketika Mereka ingin Merusak Generasi Kaum Bangsa Negara Maka mereka Mulai merusak Wanitanya Ketika wanitanya Rusak Buruk Ahlaknya Buruk Perangainya Maka akan Rusak Dan buruklah Mundurlah Negara Bukankah Perkara Yang disampaikan oleh Nabi Hal yang Menghancurkan Bani Israel Banyak sekali Dalam ayat-ayat Al-Quran Seruan Yang mana tadi Dikatakan Bagaimana Orang-orang Jeniusnya Bangsa yang Luar biasanya Yaitu Israel Dihancurkan Atau Dibinasakan Atau gagal Mereka Karena fitnah Wanita Karena Wanitanya Yang buruk Dan Nabi Juga Berpesan Tidak Ada Perkara Yang Kutinggalkan Atau Yang ada Setelah Kupitnah Yang lebih Besar Daripada Fitnah Wanita Wai Saudariku Wai Muslimah Para Ratu Bidadari Surga Kenapa Engkau Amat Sangat Diperhatikan Dalam Perkara Ini Karena Ada Di dalam Dirimu Sesuatu Yang Kiranya Bisa Menghancurkan Bani Adam Anak Anak Laki Laki Adam Apa Dia adalah Bagian dari Tubuhmu Auratmu Hormatannya Kenapa Dalam Al-Quran Ditegaskan Disana Dikatakan Wahai Para Nabi Wahai Nabi Katakanlah Kepada Isrimu Kepada Anakmu Kepada Muslimah Orang-orang Mu'minah Wanita Wanita Muslimah Hendaknya Mereka Menjulurkan Jalabi Bihindah Jilbabnya Hendaknya Mereka Mengelurkan Jilbabnya Tujuan Menutup Auratnya Tujuan Jilbabnya Itu Dipanjangkan Adalah Agar Menutup Auratnya Coba Lihat Ini Tujuan Jadi Kita Berbicara Tentang Fungsi Apa sih Fungsi Dari hijab Fungsi Dari Jilbab Yang dia Miliki Yang dia Pakai Fungsinya Adalah Menutupi Auratnya Nah Masalahnya Sekarang Di zaman Di masa Ini Yang Mereka Berlomba Lomba Yang awalnya Syari Mereka Samar-samarkan Mereka Giring Wanita Wanita Muslimah Ini Melakukan Atau Juga Beranggapan Ya Kita Bisa Syari Tapi Tetap Modis Kita Tetap Syari Dengan Tampil Yang Cantik Wahai Islam Wahai Muslimah Wahai Saudariku Engkau Harus Tahu Engkau Harus Paham Bahwasannya Ini Diantara Talbis Iblis Cara Setan Menghiasin Membuatmu Gagal Dalam Perkara Menjaga Atau Menutup Aurat Ya Kita Akan Lanjutkan Lagi Lanjut Nantinya Lebih Dalam Tentang Bagaimana Sebenarnya Seorang Muslimah Dalam Menutup Aurat Atau Jilbab Yang Dia Pakai Kita Akan Kembali Setelah Mendengarkan Beberapa Jeddah Berikut Bagaimana 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 Dimulai Allah Subhanahu Jilbab Jilbab Bagi Wanita Muslimah Yang Kita Berharap Lebih Memperhatikan Lagi Apa Yang Engkau Pakai Apakah Hijab Atau Jilbab Yang Engkau Pakai Sudah Sesuai Dengan Tuntutan Syari'i Sudah Aman Dari Perkara Yang Dilarang Oleh Allah Dan Rasulullah Yang Dikatakan Nabi Pernah Bersabda Tentang Menceritakan Bagaimana Penduduk Neraka Dari Wanita Yang Nabi Katakan Melihat Dari Apa Yang Dia Pandang Dia Melihat Ada Wanita Yang Dia Disiksa Di Neraka Yang Disebabkan Karena Dia Berjalan Berlenggak Lenggok Dengan Punuk Unta Di Kepalanya Beritinya Apa Dia Menunjukkan Auratnya Dia Menunjukkan Perkara Yang Tidak Dibolehkan Untuk Di Pertontonkan Bagi Orang Lain Ya Ini Ditafsirkan Atau Dijelaskan Oleh Ulama Ulama Termasuklah Perkara Ini Adalah Dia Walaupun Menutup Tubuhnya Dengan Pakaian Tapi Pakaian Tersebut Tidak Menutup Auratnya Bagaimana Pakaian Yang Dia Sudah Berhijab Sudah Memakai Jubah Mungkin Tapi Tetap Saja Menunjukkan Auratnya Ya Kita Pakaian Yang Dipakai Oleh Muslimah Oras Wanita Ada Pakaian Pakaian Yang Jenisnya Dia Tetap Menunjukkan Aurat Bentuk Tubuh Maka Ini Dilarang Tidak Dibolehkan Baik Itu Dari Hijab Jilbab Yang Transparan Bahkan Tipis Sekali Begitu Juga Dengan Bajunya Bahannya Yang Jatuh Kemudian Membentuk Lekup Tubuhnya Maka Ini Termasuk Perkara Yang Dilarang Yang Tidak Dibolehkan Hal Yang Kiranya Harus Kita Perhatikan Bersama Wahyu Kau Muslimah Maka Ketika Engkau Memilih Bahan Atau Membeli Pakaian Kau Lihat Dulu Apakah Pakaian Tersebut Benar-benar Sudah Kiranya Menutup Auratmu Atau Hanya Sekedar Membalutnya Membalutnya Tapi Masih Terlihat Dari Luar Orang Bisa Melihat Bagaimana Bentuk Tubuh Hanya Dilapis Atau Dibalut Saja Dengan Warna Pakaian Sedangkan Bentuknya Masih Terlihat Maka Ini Termasuk Tabar Rujna Termasuk Perbuatan Tabar Rujna Perbuatan Yang Dilarang Yang Dikatakan Diancam Oleh Nabi Kita Dia Tidak Akan Masuk Surga Bahkan Dia Tidak Mencium Bawah Surga Padahal Bawah Surga Tersium Dari Jarak Sekian Sekian Yang Mengatakan Sebagian 70 Tahun Perjalanan Allah Akbar Mau Engkau Mendapat Laknat Tersebut Mendapat Kecaman Kalau Ini Ancaman Bagi Mereka Wanita Muslimah Yang Berhijab Berjilbab Memakai Pakaian Tapi Tidak Syari Saja Dihukum Diancam Dengan Perkara Ini Bagaimana Dengan Engkau Yang Sama Sekali Tidak Mengenakan Hijab Yang Terus Memperlihatkan Aurat Mereka Lebih Lebih Besar Dosa Yang Kau Dapatkan Karena Pada Asalnya Dosa Tidak Menutup Aurat Atau Membuka Aurat Dilihat oleh Orang Banyak Itu Sama Halnya Dengan Dosa Dosa Besar Lain Sama Dengan Dosa Orang Yang Berzina Sama Dengan Dosa Orang Yang Berjudi Minum Minuman Khamar Itu adalah Dosa Besar Al-Kabair Dan Tidak Menutup Aurat Bukan Perkara Kecil Ini Perkara Yang Besar Perkara Yang Dengan Engkau Sudah Bisa Mendapat Hukuman Di Neraka Mau Engkau Apalagi Di Jaman Saat Ini Dengan Bangganya Bahkan Sampai Seolah Mereka Berlomba Lomba Berpose Berfoto Membuat Video Kemudian Disebarkan Di Sosmet Apakah Engkau Tahu Itu Akan Menjadi Ladang Ladang Bagimu Menghasilkan Banyak Dosa-dosa Jariah Selama Laki-laki Orang melihat Video Atau Atau Foto Yang Kau Pamerkan Di Medsos Maka Selama Itu Ketika Mereka Memiliki Hasrat Syahwat Nya Naik Engkau Akan Mendapat Dosa Dari Engkau Akan Memanen Banyak Dosa Sudahkah Engkau Pikirkan Renungkan Timbangkan Masalah Seperti Dan Anehnya Saat Ini Ada Wanita Wanita Yang Dia Berhijab Yang Dia Menggunakan Cadar Yang Dia Menggunakan Jilbab Yang Besar Tapi Dia Bergaya Di depan Kamera Berbaya Dengan Foto Video Dan Lain Sebagainya Dan Dia Sebarkan Apakah Engkau Mengira Itu Sudah Aman Tidak Wahai Saudara Apalagi Di Jaman Saat Ini Ada Orang Yang Malah Dia Obsesi Dia Syahwat Nenaik Ketika Melihat Wanita Dengan Hijab Dengan Cadarnya Dengan Tampilannya Maka Benar Allah Katakan Dan Rasulullah Katakan Wanita Lebih Baik Di Dalam Rumah Karena Ketika Dia Dalam Rumah Dia Akan Lebih Selamat Dan Ketika Dia Keluar Walaupun Dengan Hijab Belum Tentu Dia Selamat Dari Fitnah Dari Pandangan Buruknya Para Lelaki Apalagi Yang Ada Dalam Hatinya Ada Penyakit Ada Sebuah Kisah Yang Diceritakan Kejadiannya Di Mesir Ada Seorang Wanita Muslimah Yang Dia Selalu Menjaga Hijab Dia Selalu Menjaga Kehormatannya Dia Selalu Menjaga Aurat Jadi Suatu Hari Dia Pulang Dari Tempat Yang Jauh Kemudian Ternyata Keluarganya Tidak Bisa Menjemputnya Di Bandara Dan Tempatnya Cukup Jauh Dia Harus Melalui Daerah Yang Sepi Gurun Tidak Ada Siapa Siapa Maka Terpaksalah Dia Naik Kendaraan Atau Juga Teksi Online Diantar Oleh Supir Kemudian Dibawalah Dia Nah Ketika Dibawa Ada Kejadian Luar Biasa Insya Allah Kita Akan Lanjutkan Setelah Beberapa Jodera Berikut Ya Baik Kau Muslimin Yang Dimuliakan Allah Khususnya Untuk Para Saudari Saudariku Kita Lanjutkan Kembali Kisah Yang Tadinya Seorang Gadis Seorang Wanita Yang Kisah Ini Terjadi Di Masjir Sanyata Dibawalah Wanita Ini Dia Menaiki Teksi Kemudian Ternyata Di Perjalanan Mereka Melewati Tempat Yang Sepih Gurun Tidak Ada Siapa Maka Terlihat Oleh Wanita Ini Gelagat Dari Supir Yang Berada Di depan Gelagat Yang Sudah Tidak Beres Dia Terus Melihat Ke Belakang Perhatikan Dan Terlihat Olehnya Bahwasannya Dia akan Berbuat Berniat Jahat Setelah Membawa Ketempat Yang Sepih Kemudian Si wanita Ini Pun Berdoa Dalam Hatinya Ya Allah Selama Ini Aku Telah Menjaga Kehormatanku Aku Telah Menjaga Auratku Menjaga Kehormatan Kesucianku Maka Aku Mohon Kepadamu Untuk Menjaganya Jangan Sampai Dinodai Oleh Orang Lain Maka Ketika Itu Tak Lama Ketika Si Laki Laki Ini Sudah Ingin Menunaikan Dia Sudah Memberhentikan Mobilnya Dan Dia Ingin Menunaikan Hajatnya Ataunya Kejahatannya Niat Jahatnya Tiba Tiba Saja Terlihat Dari Jauh Lampu Ini Malam Hari Lampu Sorot Dari Mobil Lain Datang Mendekatinya Tiba Tiba Saja Berhenti Lalu Memanggil Terlihat Oleh Wanita Ini Ayah Dan Abangnya Maka Dia keluar Rumah Keluar Dari Mobil Itu Dengan Rasa Legat Terus Masuk Ke Dalam Mobil Dan Dia Di Dalam Mobil Karena Rasa Takut Yang Belum Hilang Dia Tidak Bercerita Apa Dia Hanya Diam Dan Dia Menangis Sampainya Di Rumah Dia Begitu Sampai Mobilnya Kendaraannya Di Depan Rumahnya Maka Ayahnya Nyuruh Turun Untuk Masuk Kedalam Rumah Ketika Dia Mau Masuk Kedalam Rumah Dia Ketuk Pencet Bel Rumah Tiba Tiba Saja Yang Membuka Pintu Rumah Adalah Ayah Seketika Yang Terjadi Agak Malam Dia pulang Dan Dia Lihat Sudah Di depannya Ada Wanita Yang Sudah Ditangkap Wanita Ini Tidak Berhijab Artinya Tidak Menutup Aurat Ditangkap Kemudian Dia Dengar Karena Di hadapannya Wanita Itu Ditarik Oleh Laki Laki Itu Kedalam Sebuah Gudang Kemudian Dia Dengar Jeritan Jeritan Wanita Itu Yang Kiranya Dia Tahu Itu Telah Di Perkosa Karena Terkenal Tempat Tersebut Maka Dia Dalam Hatinya Berdoa Kepada Allah Ya Allah Tolong Aku Jagalah Aku Selama Ini Aku Telah Menjaga Kehormatan auratku Maka Kau Jagalah Aku Dari Keburukan Mereka Maka Ketika Wanita Ini Lewat Tidak Ada Satupun Dari Laki Laki Yang Pereman Ini Tadi Yang Berani Memandang Bahkan Tidak Maka Dia Lewat Jalan Dan Selamat Tanpa Gangguan Tiba Karena Dia Dekat Rumahnya Dengan Kantor Polisi Dia Laporkan Kepada Polisi Polisi Kemudian Menerima Laporannya Dan Pergi Ketik Untuk Menangkap Orang Ditangkap Orang Ditangkap Kemudian Wanita Ini Minta Izin Kepada Polisi Agar Bisa Bertanya Berjumpa Dengan Para Pelaku Kejahatan Maka Dia Katakan Ketika Aku Lewat Kenapa Kalian Tidak Berbuat Jahat Kepadaku Kenapa Kalian Tidak Melakukan Apa Kalian Lakukan Kepada Wanita Maka Jawaban Yang Luar Biasa Mengejutkan Untuk Wanita Ini Mereka Katakan Mereka Bersama Sama Ngatakan Kami Melihat Ada Laki-laki Yang Perkasa Yang Menyeramkan Yang Ikut Bersamamu Yang Menjagam Yang Mengawal Maka Kami Tidak Berani Bahkan Sampai Saat Ini Dia Ada Coba Lihat Bagaimana Penjagaan Allah Bagaimana Allah Jaga Bagi Wanita Wanita Yang Dia Menjaga Orat Jagalah Allah Maka Allah Akan Menjagam Jagalah Allah Maka Engkau Akan Dapati Di Hadapan Coba Kalau Engkau Wahai Muslimah Wahai Saudariku Ingin Allah Menjagamu Maka Jaga Aturan Allah Jaga Perintah Allah Jaga Segala Larangannya Kalau Kau Menjaganya Kau Menutupi Auratmu Menjaga Auratmu Melindungi Dari Perkara-perkara Yang Maka Penjagaan Allah Pasti Akan Datang Kepada Maka Ketika Engkau Bermohon Meminta Kepada Allah Bantuan Allah Akan Datangkan Bantuan Untuk Sekali Lagi Perhatikan Dan Jaga Tutupi Aurat Wahai Saudariku Dan Untuk Para Orang Tua Mulai Biasakan Anak-anak Kita Dari Sedih Mungkin Hajarkan Kepada Mereka Menjaga Auratnya Karena Amat Sangat Sulit Bagi Melatihnya Atau Memaksakannya Menggunakan Menutupi Auratnya Ketika Dia Selah Dewasa Menemudah Bermanfaat Semoga Kiranya Allah Jaga Semua Keluarga Kita Dalam Kebaikan Kita Tutup Dengan Doa Kepada 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 Subhanallah Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jun EXE Altyazı M.Ku Terima kasih telah menonton!